Pemirsa inflasi Provinsi Jambi kembali tembus di angka 8%. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk terus berupaya menurunkan angka inflasi. Inflasi Provinsi Jambi di bulan September 2022 yang kembali meningkat menjadi perhatian serius. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menilai inflasi di angka 8,09% masih tergolong cukup tinggi. Namun di sisi lain, Edi menuturkan dengan angka tersebut Jambi tidak lagi pada peringkat pertama secara nasional. Secara nasional diungkapkan oleh politisi PDI perjuangan itu bahwa Jambi pada peringkat keempat. Kendati demikian, dirinya meminta kepada eksekutif dalam hal ini Gubernur Jambi dan jacaranya, agar segera mengambil terobosan-terobosan agar inflasi bisa menurun. Di sisi lain, Edi Purwanto melihat bahwa ada kenaikan harga beras yang terjadi dan menjadi salah satu penyebab inflasi. Untuk cabai yang semula cukup tinggi, saat ini masih bisa dikatakan stabil. Edi Purwanto juga mendorong agar tim pengendalian inflasi daerah atau TPID untuk terus memantau perkembangan inflasi di Provinsi Jambi secara konsisten dan berjenjang. Kita turun, tidak ragi satu, ada juga ragi satu, memang naik, tapi promisi lainnya naik juga. Sebenarnya, kita beristirah terus, kita ada orang eksekutif untuk mengambil hal agak strategis. Saya lihat beras yang naik, cabai memang sudah boleh agak stabil. Jadi sebagus-bagus, mereka harus dikatakan TPID, TPID-nya optimal untuk melakukan memantau secara konsisten, berjenjang, tidak akan hal-hal hanya untuk siapkan di BTT untuk melakukan hal agak strategis. Dan supaya harga beras-bagus tidak tinggi. Sebelumnya, berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi, Senin 3 Oktober 2022, secara year-on-year atau perbandingan dari bulan September tahun 2021 lalu, inflasi Provinsi Jambi di bulan September tahun ini adalah sebesar 8,09 persen. Sementara, dari bulan lalu, inflasi di Jambi mengalami kenaikan hingga 0,61 persen. Dari bulan lalu, inflasi di kota Jambi mengalami kenaikan sebesar 0,55 persen, dan secara year-on-year adalah 8,04 persen. Sementara, Kabupaten Bungo mengalami inflasi sebesar 1,10 persen dan secara year-on-year adalah sebesar 8,51 persen. Komoditi penyumbang inflasi terbesar adalah bensin, Solar BBM, kenaikan tarif angkutan dan beras. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!